Setelah melarikan diri selama 4 hari, pelaku pembunuh dan perempok di sebuah minimarket di Jalan Melawarman pada minggu malam 25 Juli lalu, akhirnya diamankan petugas. Aparat kepolisian berhasil mengantong identitas maupun lokasi keberadaan pelaku yang diketahui berinisial R usia 24 tahun. Kapol Restarekan AKBP Vilol Peraja menjelaskan, pengejaran pelaku dilakukan oleh tim Satreskrim Pol Restarekan pada Rabu malam 28 Juli pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Alhasil pihak kepolisian mengamankan pelaku pembunuh Satpam Taspen dan juga perangkokan yang terjadi di supermarket New Store. Pelaku ditangkap di area pertambakan yang terdapat di Tanjung Tiram, Kabupaten Bulungan. Dari tangan pelaku, uang hasil perampokan yang dilakukannya dijadikan barang bukti bersama dengan speedboot yang digunakan untuk kabur ke lokasi pertambakan. Vilol juga mengaku pelaku terus berpindah-pindah dari satu pondok ke pondok lain untuk mengelabui petugas. Bahkan, speedboot yang digunakan pelaku ke lokasi pertambakan untuk melarikan diri juga bukan milik pelaku, melainkan milik S yang masih teman pelaku. Terkait dengan motif kejahatan yang dilakukan, pelaku mengakui jika terdesak kebutuhan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.